Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nenesta Rauna Pada kesempatan kali ini saya akan Mempresentasikan laporan kasus Journal Reading Dental Radiology Yang berjudul Osteoma Peripair Pada Mandibula sebuah laporan kasus Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Banyak kepada Dr. Gigi Santi Haireni MSI selaku dosen Pembimbing saya. Laporan kasus ini Membahas lesi osteoma peripair mandibula Tipu tulang kortikal pada pasien Laki-laki berusia 24 tahun Secara umum predileksi usia Lesi osteoma dapat terjadi pada semua usia Namun osteoma rahang Umumnya terdeteksi pada usia dewasa muda Dan umumnya osteoma Tipu tulang kortikal lebih sering terjadi pada laki-laki Sesuai dengan usia dan jenis Kelamin pasien pada kasus ini Ras pasien pada jurnal ini Tidak disebutkan dan belum ada laporan Mengenai predileksi ras untuk lesi osteoma Pada laporan kasus ini Pasien mengelukkan adanya pembengkakan Tanpa rasa sakit pada permukaan rahang bawah kanan depan Sejak 2 tahun yang lalu Pasien juga mengelukkan masalah estetik Terkait pembengkakan tersebut Tidak ada riwayat sistemik Atau penggunaan obat-obatan secara teratur Adanya keluhan pembengkakan Dengan progres yang lambat Tetapi tidak terasa sakit Biasa ditemui pada lesi osteoma Selain itu Osteoma yang berukuran cukup besar Dan berada pada regio anterior Dapat menimbulkan masalah estetika Seperti yang dialami pasien pada kasus ini Pemeriksaan ekstraoral Menunjukkan asimetri unilateral Bibir kanan bawah Hal ini dapat terjadi Karena ukuran lesi osteoma yang cukup besar Seperti kasus ini Pemeriksaan intraoral menunjukkan lesi nodul Yang tidak dapat digerakkan Pada permukaan anterior mandibula kanan Sisi labial berdekatan dengan Gigi 41 dan 42 Dengan diameter kurang lebih 13 mm Berbentuk bulat Dan warna mukosa yang menutupi lesi tersebut Terlihat normal Temuan lesi nodul Dengan konsistensi keras Yang tidak dapat digerakkan Pada mandibula Dan memiliki warna mukosa yang normal Adalah karakteristik klinis lesi osteoma Namun pada jurnal ini Tidak dibahas mengenai Konsistensi lesi pasien Umumnya Lokasi keterlibatan lesi osteoma Pada mandibula Berada pada aspek lingual Regio posterior Namun kasus ini Berada pada aspek labial Regio anterior Yang jarang ditemui Berikut hasil foto panoramik Terdapat lesi radiopok homogen Dengan densitas setara tulang kortikal Episenter berada pada Anterior korpus mandibula Super impus Dengan area akar gigi 41 dan 42 Lesi meluas ke mesial Ke area bagian mesial akar gigi 41 Meluas ke distal Ke area bagian distal akar gigi 42 Kesuperior sampai puncak prosesus alveolar Dan ke inferior Sampai area sepertiga tengah akar gigi 41 dan 42 Lokalize Unilateral Jumlah single Berukuran kurang lebih 10 x 8 mm Memiliki batas tepi well-defined Berbentuk oval Dan tidak memiliki efek terhadap struktur di sekitarnya Pemeriksaan radiografi panoramik Menunjukkan lesi radiopok homogen Dengan densitas setara tulang kortikal pada korpus mandibula Dengan batas tepi well-defined berbentuk oval Dan tidak memiliki efek terhadap struktur di sekitarnya Maka suspek radiodiagnosis adalah osteoma tipe tulang kortikal Lesi osteoma pada kasus ini memiliki densitas lebih radiopak pada bagian lesi yang super impus Dengan akar gigi 41 dan 42 Dibandingkan dengan bagian lesi yang tidak super impus Serta, outline lesi tidak kontinu dengan outline akar gigi Selain itu, tidak ditemukan adanya efek lesi terhadap struktur di sekitarnya Seperti dispacement akar gigi Sehingga lesi pada kasus ini Lebih mengacu sebagai osteoma verifer atau exo-kitip Lesi pada kasus ini memiliki gambaran batas tepi yang jelas atau tidak kabur Dikarenakan lokasi lesi berada dekat dengan reseptor film saat melakukan foto Sehingga lokasi lesi diperkirakan berada pada sisi labial Namun, untuk mengetahui posisi lesi yang akurat dapat menggunakan foto oklusal atau CBCT Lokasi lesi osteoma verifer atau exo-kitip yang berada pada regio anterior mandibula sisi labial jarang ditemui Karena biasanya terjadi pada badan mandibula aspek lingual area gigi posterior Inferior border mandibula area gigi posterior Permukaan medial namus mandibula serta kondilus Pada kasus ini juga dilakukan pemeriksaan menggunakan CBCT Yang bertujuan untuk menentukan diagnosis sesuai dengan tipe lesi dari osteoma Dan rencana perawatan yang tepat dengan mengetahui posisi dan ukuran lesi secara akurat Menentukan apakah lesi pediocletik atau sesil Dengan melihat apakah dasar lesi merupakan daerah terluas dari lesi atau tidak Menilai batas tepi dan struktur internal lesi Serta melihat efek lesi terhadap struktur di sekitarnya Seperti kerusakan tulang kortikal dan reaksi priosteal Hasil dari pemeriksaan CBCT tampilan aksial Menunjukkan lesi radiopak padat berbentuk oval dengan batas yang jelas Berukuran 10 x 8 x 10 mm Dan terletak di tulang alveolar dekat dengan puncak mandibular Diagnosis banding pada kasus ini adalah Torus mandibularis karena memiliki persamaan yaitu Lesi radiopak homogen setara dengan tulang kortikal pada mandibular Berupa lesi exovitik yang dapat superimpose dengan akar gigi Bentuk oval, batas well defined Serta tidak memiliki efek terhadap struktur di sekitarnya Namun, torus mandibularis umumnya terletak pada aspek lingual mandibula dan bilateral Sedangkan lesi pada kasus ini terletak pada aspek labial mandibula dan unilateral Perawatan lesi pada kasus ini adalah beda eksisi yaitu reseksi Dikarenakan lokasi lesi terletak pada aspek labial regio anterior Dan memiliki ukuran yang cukup besar sehingga mengganggu estetika pasien Lesi diangkat seluruhnya melalui pendekatan intraoral Karena lesi tersebut exovitik yang menonjol keluar permukaan tulang alveolar bagian labial Yang dapat langsung terlihat saat pasien membuka mulut Sehingga akses pembedahan mudah Pemeriksaan histopatologis dilakukan dengan hasil lamellar tulang padat yang matang Dan minimal sum-sum tulang yang mengandung lemak Dari hasil pemeriksaan tersebut ditegakkan diagnosis definitif pada kasus ini Yaitu osteoma tipe tulang kompakta atau kortikal Karena menunjukkan karakteristik mikroskopis dari lesi tersebut Kasus pada jurnal ini tidak menjelaskan mengenai kontrol pasien pasca pembedahan Disarankan untuk kontrol kembali setelah 1 atau 2 bulan pembedahan Dan dilakukan pemeriksaan klinis dan radiografi Untuk melihat apakah lesi sudah diangkat secara keseluruhan Terjadinya rekurensi osteoma sangat jarang setelah dilakukan pembedahan Namun dibutuhkan follow-up jangka panjang secara klinis dan radiografi Untuk mendeteksi adanya rekurensi atau pertumbuhan lesi baru Follow-up perlu dilakukan dari 6 bulan sampai 9 tahun Karena terdapat laporan kasus terjadinya rekurensi osteoma pada rahang Setelah 8 dan 9 tahun pasca pembedahan Kesimpulan Pemeriksaan radiografi panoramik pasien menunjukkan adanya tampilan Berupa masa radiopak homogen Densitas setara tulang kortikal pada korpus mandibula Super impus dengan area akar gigi 41 dan 42 Dengan batas tepi well-defined Berbentuk oval Tidak memiliki efek terhadap struktur di sekitarnya Sehingga radiodiagnosis kasus ini adalah osteoma verifer Tipe tulang kortikal Namun kasus ini jarang ditemui Karena terjadi di regio anterior mandibula sisi labial Sekian presentasi dari saya Terima kasih atas perhatiannya Maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh